pokoknya adalah apa yang dilakukan oleh Barat dan AS itu benar adanya bahwa perang yang terjadi hanya bisa diselesaikan dengan menambah pasokan senjata perang yang terjadi hanya bisa dengan menambahkan sanksi yang makin besar untuk Rusia ditambah lagi perang yang ini bisa juga berkurang apalagi dengan penguatan pada Ukraina mendukung dana, mendukung senjata mendukung semua kekuatan lain yang untuk bisa menghadapi di Medan Laga kemudian akan menjadi dari hasil itu semakin dikuatkan saya lupa di beberapa butirnya itu dinyatakan bahwa perlunya pasokan senjata salah satu yang baru di G7 ini adalah menerima membuka aplikasi Finlandia dan Sweden untuk menjadi anggota NATO nah itu sebuah pintu awal untuk berkembangnya eskalasi yang semakin luas tidak hanya di titik Ukraina tapi sudah naik ke Eropa Utara nah ini yang juga tidak mudah gitu kalau tidak sabar juga Rusia ataupun Eropa tidak sabar NATO tidak sabar ini akan pasti menjadi sebuah ancaman itu kan sudah menjadi bentuk bahwa menempatkan Rusia sebagai ancaman statement yang jelas yang diberikan oleh dari G7 itu seperti itu dari kemarin KTT NATO lebih yang di Spanyol itu menyatakan bahwa Rusia menjadi titik pangkal ancaman untuk untuk NATO nah ini sudah standingnya sudah semakin itu gitu jadi tidak ada narasi damai sama sekali ya dari tidak ada narasi damai narasi damai itu dalam pengertian bahwa Rusia kalah dalam peperangan itu itu yang dimaksud mereka berdamaian menurut NATO ya menurut Barat dan ASU ini Rusia harus takluk Rusia harus menyerah harus kalah makanya digempur habis dengan sanksi dengan tambahan sanksi dengan isolasi bahkan ditutup komunikasinya